Demo di balai kota, sopir Jaklingko keluhkan tak terima gaji full karena Jakarta macet. Operator atau sopir dari Jaklingko Mikrotrans menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka. Pasalnya upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai. Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent. Kenapa sampai hari ini transportasi masih macet? Ini adalah sebuah kelalaian dari Pemdai yang langsung mengurus soal transportasi. Hujar perwakilan dari Kompilet Jaya John Kennedy di depan balai kota DKI Jakarta Pusat pada selasa 30 Juli 2024. John menegaskan kemacetan di Jakarta yang tidak terselesaikan hingga kini merupakan kelalaian dari pemerintah. Padahal Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator Jaklingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 km setiap harinya. Kontrak yang kita tanda tangani satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift sopir pagi dan sopir siang. Ternyata target ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya berdampak pada upah yang kita terima. Jelas John. Karena terkena macet, target ini pun tidak tercapai. Sopir-sopir pun tidak mendapatkan gaji mereka secara penuh. Terlebih gaji mereka saat ini masih di bawah upah minimum provinsi atau UMP Jakarta yaitu di kisaran 4,6 juta rupiah. Terkait upah kita saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan keterlambatan juga sering dialami juga kebutuhan saat mendesak imbu dia. Untuk saat ini salah satu perwakilan dari masa tengah masuk ke dalam balai kota DKI Jakarta untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Masa menuntut untuk bertemu langsung dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono. Sebelumnya operator Jaklingko Mikrotrans dan mantan pengemudi Mikrolets DKI Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di depan balai kota pada selasa 30 Juli 2024. Masa yang tergabung dalam forum komunikasi Laskar Biru ini melakukan aksi unjuk rasa mulai dari 8 pagi hingga 4 sore. Jalan Medan Merdeka Selatan depan Monas terpantau macet dan tersendat imbas ratusan mobil Jaklingko Mikrotrans yang diparkir di sisi jalan. Angkutan Jaklingko yang terparkir ini terlihat berasal dari beberapa rute. Pengendara mobil dan motor pun hanya dapat menggunakan satu ruas jalan di tengah karena jalur paling kanan telah dipadati dengan bus Transjakarta.